Hai teman-teman kembali lagi bersama saya Eric Black disini saya tidak akan memposting saya bermain gitar tapi saya akan menjadi seorang tukang potong rambut ya bukan rambut orang yang akan saya potong tapi saya akan merapikan sirip ekor ikan cupang ini yang gak rata ada panjang ada pendek kita akan rapikan biar hasilnya menjadi cantik dan maksimal ya apa saja alat-alat yang kita pergunakan dan bagaimana caranya check it out inilah alat-alat yang kita pergunakan cukup simple untuk merapikan sirip ekor ikan cupang tadi kita hanya butuh air yang di mangkok bulat ini untuk membius ikan kemudian air ini yang di kotak persegi 4 ini untuk menyadarkan ikan ya baiklah langsung saja kita akan merapikan atau menyalon ekor ikan cupang yang tidak rata ya langsung saja teman-teman sebelum bukannya kita perhatikan sirip ekornya kita harus menggibusnya terlebih dahulu ya kita masukkan ke dalam air ini untuk membuat ikan menjadi lemes topingsan ya kita biarkan biar sampai lemas itu beberapa waktu kita biarkan saja ya kelihatannya ikannya sudah mulai lemas kita akan langsung kita akan langsung kita akan langsung saja untuk merapikan ikan ini selamat menikmati 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 disini sudah mulai rata ini ekor yang panjangnya sudah kita buang kembali lebih ekornya lihat sudah mulai rata kita akan rapikan sedikit lagi selamat menikmati 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 Ya ikannya sudah mulai Sadar Langsung saja kita masukin ke dalam Obat yang biru Ini teman-teman Ikannya sudah mulai sadar lagi Dengan hasil ekor yang sudah kita salon Ya dan inilah hasilnya Hasil Dari penyalonan ikan tadi Ya ekornya sudah sama rata ya teman-teman Oke deh Sampai jumpa di video berikutnya God bless ya teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya